Intro Siapkan alat dan bahannya Aku gunakan benang polycherry unit suka dan hooknya 4 per 0 dari tulip Buat slip knot Lalu buat 12 rantai Intro Lewati 3 lubang rantai dari ujung Masuk ke lubang rantai yang berikutnya Buat 2 double crochet di dalam 1 lubang Lalu buat 7 double crochet di lubang rantai berikutnya Intro Di lubang rantai yang paling ujung Buat 5 double crochet di dalam 1 lubang Untuk mirrornya Buat 7 double crochet di lubang rantai berikutnya Di lubang rantai yang sama dengan awalannya Tambahkan 2 double crochet Lalu gabungkan di 3 rantai yang awal dengan slip stitch Lanjut Di baris yang kedua Buat awalan 3 rantai Masuk di lubang yang sama Buat 1 double crochet Lalu masuk di 2 lubang rantai berikutnya Buat 2 double crochet di dalam 1 lubang Atau double crochet increase Atau double crochet inc Lalu buat 7 double crochet di lubang rantai berikutnya Lalu buat 2 double crochet di lubang rantai berikutnya Lalu buat double crochet inc sebanyak 5 kali Lalu buat 7 double crochet di lubang rantai Di 2 lubang rantai berikutnya Di 2 lubang rantai yang terakhir Buat double crochet inc sebanyak 2 kali Lalu gabungkan dengan slip stitch Buat 1 lagi bagian dengan cara yang sama Seperti ini Punyaku sudah aku buat ya Lalu digabungkan jadi 1 Gabungkan kedua rantainya dengan 1 single crochet 1 rantai Sebanyak 4 kali di lubang rantai berikutnya Lalu kait benang 1 kali Masuk ke lubang rantai berikutnya Buat 5 double crochet di dalam 1 lubang Masuk ke lubang rantai berikutnya Buat slip stitch tapi ini hanya di bagian depan saja Lanjut buat 40 rantai ini untuk talinya Lewati 7 lubang rantai Lalu buat slip stitch tapi hanya di bagian depan saja Dan sekarang kita join lagi Dikabungkan ya Masuk ke lubang rantai berikutnya Buat 5 double crochet Dalam 1 lubang Dan kita ulangi pola seperti tadi Buat 1 single crochet 1 rantai Sampai bertemu di awalannya lagi Akhirnya dengan slip stitch Lalu putus benangnya dengan korek Rapikan sisa benangnya Sekarang kita buat hiasannya ya Ambil benang warna orange Dan buat slip knot Masuk di bagian depan Dan bagian back loop Seperti ini Skip 1 lubang rantai dari ujung Lalu buat awalan 4 rantai Lalu kait benang 2 kali Masuk ke 4 lubang back loop berikutnya Buat 4 triple crochet together Kait benang dan selesaikan Lalu buat 1 rantai Dan putus benang warna orange Dengan korek Aku ganti benangnya Dengan warna hijau Buat slip knot dulu Lalu masuk di 4 rantai yang awal tadi ya Disini Ambil benang warna hijaunya Buat 2 rantai Lalu buat 2 kali Double crochet together Kait benang dan selesaikan Buat 2 rantai Dan buat slip stitch Di lubang rantai yang ujung Putus benangnya dengan korek Rapikan sisa benangnya Aku ganti lagi benangnya Dengan warna putih Buat slip knot dulu Dan sekarang Diputar ke bagian atas Kita merenda di bagian atas Bagian front loopnya ini ya Tadi kita buat di bagian back loop Sekarang kita masuk Di bagian front loop Buat 2 rantai Masuk di lubang yang sama Buat 2 double crochet Masuk ke lubang rantai yang berikutnya Buat 2 double crochet 2 rantai Dan slip stitch Masuk ke lubang rantai berikutnya Buat slip stitch Lalu buat 2 rantai 1 double crochet Di lubang yang sama Masuk ke lubang rantai berikutnya Buat 2 double crochet Di dalam 1 lubang Lalu buat Slip stitch Di lubang yang sama Masuk ke lubang rantai berikutnya Buat slip stitch lagi Lalu buat Awalan 2 rantai 2 double crochet Di lubang yang sama Di lubang rantai yang terakhir Buat 2 double crochet 2 rantai Dan slip stitch Putus benangnya Dengan korek Rapikan Sisa benangnya Menangnya Dibikiran Menangnya Dan putus benangnya Menangnya Silahkan Menangnya selamat menikmati gantungan kunci racutannya sudah jadi terima kasih sudah mengikuti video ini semoga suka dan bermanfaat